Nah, saudara seorang gadis di Serang, Banten memanfaatkan limbah pokok atau popok sekali pakai untuk dijadikan media tanam sekaligus pupuk. Hasil eksperimen yang dilakukan secara otodidak ini dibagikan gadis tersebut kepada tetangganya secara cuma-cuma atau gratis. Anggi Purwati, seorang gadis berusia 25 tahun di Desa Jeruk Nipis, Kecempatan Keragilan, Serang, Banten, melakukan aktivitas pertanian dengan cara yang tidak biasa. Anggi memanfaatkan limbah pokok bayi sekali pakai untuk dijadikan media tanam sekaligus pupuk. Setelah dibersihkan, sampah popok dibagi menjadi dua. Kandungan gel yang ada di dalam popok diolah menjadi pupuk cair, sementara bagian luarnya digunakan sebagai media tanam dan pot bunga. Anggi mengaplikasikan pupuk cair dari sampah popok sekali pakai pada tanaman sayuran di pekarangan rumahnya. Sarjana ilmu komputer ini secara otodidak juga bereksperimen membuat pupuk dari fermentasi cerami dan dedaunan. Hasilnya, mulai dari kangkung, bayam, sawi, pacoy, hingga cabai, tumbuh subur. Kenapa saya mengelola diapers? Rumah saya itu kan dekat sama iriasi. Setiap hujan itu turun lebat, nah itu mengakibatkan banjir. Nah banjirnya itu sampai depan rumah salah satu warga yang di pinggir sawah. Nah, jadi saya berpikir bahwa kapan nih banjir ini sampai ke rumah saya? Jadi, saya memutuskan untuk mengelola diapers karena diapers itu kan salah satu sampah terbesar dan sulit untuk didaur ulang ya. Dan itu salah satu penghambat aliran air. Pemanfaatan sampah popok sekali pakai sudah dilakukan Anggi selama satu tahun. Tidak jarang ia mendapat komentar negatif dari orang-orang di sekitarnya. Namun, keinginan untuk mengurangi tumpukan sampah lebih menjadi prioritas bagi Anggi. Ia pun berupaya mengedukasi warga agar ikut peduli pada lingkungan. Caranya cukup manis. Anggi membagikan hasil panen pertanian kecilnya kepada keluarga dan tetangga secara cuma-cuma. Suherdi, Kompas TV, Serang, Bantan Terima kasih telah menonton!